Kau gadisku yang cantik Coba lihat aku disini Disini ada aku yang cinta padamu Kau gadisku yang manis Coba lihat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Walau ku tahu bahwa dirimu Sudah ada yang punya Namun kan ku tunggu sampai kau mau Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Ku kan selalu sejam menunggu Untuk jadi pacarmu Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau dirahkan pacarmu Kutuskanlah saja pacarmu Langsung bilang I love you Jangan-jangan kau tak terima cintaku Oh 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 Saya terima cintaku Bu Aditya, bu Aditya apa sih maksudnya? Loh, kok marah sih? Ya wajar lah dipanggil nama pasangannya, ya gak sih? Ibu siapa namanya? Ibu Aditya, ya gak sih? Bener gak sih? Syah, tunggu dulu. Lepasin aku, Dik. Aku akan lepasin, Kak. Kalau kamu mau denger dulu penjelasan aku. Please, Syah. Vel, dulu sama sekarang itu beda. Kalau aku lihat, sekarang ini kamu semakin lama, semakin menarik, dan semakin dewasa. Eh, bisa gak sih lo nghargain gue sama Melati? Melati itu atasan lo. Dan lo gak pantes ngobrek-gobrek makanan atasan lo sendiri. Apalagi di depan calon suaminya. Ngerti gak lo? Mendingan sekarang kita balik sekarang aja, yuk. Ntar kena macet lagi, yuk. Marvel pasti mau ketemu sama cewek itu. Pokoknya aku harus cegah dia. Dia kan gak tahu kalau cewek itu baik-baik atau enggak. Nanti kalau udah kenalan, sakit hati lagi dia. Ya ampun, Vel. Aku tuh lupa banget ya. Hari ini tuh kita ada studi kasus untuk produksi basoh. Apaan tuh? Enggak kok, gak ada apa-apa. Kok hari ini serius deh? Ada kok. Waktu itu pas Pak Broto bilang kamu tuh lagi gak ada. Dan dia minta laporannya itu nyampe ke dia sekarang juga. Emang harus sekarang ya? Bu, sekarang saya gak bisa, Bu, ada janji sama orang. Tapi lain kali, saya janji nih. Saya pasti akan bisa. Saya telpon Roni ya buat teman ini, Bu, ya. Ya? Kamu gak lawan perintah saya. Sebenarnya kamu itu mau mendahulukan pekerjaan atau urusan pribadi kamu sih. Pokoknya kamu harus ikut saya makan basoh sekarang. Loh, Bu. Ayo! Kayak siapa? Hah! Gak punya matanya, loh. Lain kali kalau jalan pake mata. Gak salah lagi. Itu emang siapa? Kaget ya? Loh, kok pelotot-pelotot gitu sih? Tapi gak apa-apa juga sih. Kamu cantikan kalau liat begitu. Hei, mau kemana? Ngapain sih gangguin orang jalan aja? Minggir sana! Minggir gak? Kalau gak aku tampar nih. Yaudah, tampar aja. Rehan! Aku gak nyangka. Ternyata kamu bisa galak juga ya. Sorry ya, sorry banget. Lagian kamu sih ngeselin banget. Dari dulu gak berubah ya. Kapan kamu balik dari Amrik? Dua hari yang lalu. Setelah aku ngurus perpindahan pekerjaan aku. Dan aku langsung cari kamu. Dan kebetulan tadi pagi aku ke rumah kamu. Tapi kata papa kamu, kamu mau pergi ke kantor. Yaudah, aku minta alamatnya. Dan aku sekarang mau pergi ke kantor kamu. Eh, ketemu kamu disini. Baku udah gak kuat lagi, Bu. Udah gak kuat ya. Fel, aku rasa ya, baso ini ada bumbu rahasianya deh di dalam basonya. Nih gak sih? Hah? Rahasia? Rahasia apaan? Rasanya biasa aja kok sumpah deh. Aku yang makan dari tadi tuh, tiga mangkok lebih aja. Biasa aja, malah enak kebanyakan. Fel, mendingan sekarang kamu cobain baso aku deh. Baso kita kan beda nih. Punya aku baso keju, punya kamu kan baso urat nih. Mendingan kamu cobain nih sekarang nih. Ah, baso keju? Aduh. Iya, Fel. Kan presentasi itu harus dua orang yang nyoba minimal. Kalau satu orang doang ya gak, gak bagus lah hasilnya nanti. Nih. Enak kan? Ngerusak diet aja nih, ntar pelutnya bunyi gimana? Gak lah aku. Eh, kamu cobain, kamu cobain deh ini. Ntar dulu. Kuahnya tuh beda. Ini jamnya udah selesai, ini jam 5 nih, saya harus pulang nih. Eh, eh, aduh, aduh. Astaga, jadi kotor. Pelan-pelan kamu nyuapin. Aduh. Gue bener-bener gak sengaja aku ambilin tisu deh. Nih, nih. Nih ya. Gak, 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 dibuka doang dah sih. Gak, gak apa-apa. Udah, selesai. Jadi kamu masih tetap mau pergi? Ya iyalah, kan udah janji. Yaudah lah, pergi aja sana. Memang dasar orang gak tau malu. Ini amba Kak Haji kenapa ya deh? Apa gara-gara... Apa ya? Gue doang. Tuh anak ya, sama sekali gak bisa menghargai pemberian orang lain. Gak, gak ngerti banget sih kalau orang tuh mau nolongin. Lagian tuh orang tuh bigu banget tau gak sih? Mau aja dateng ke pertemuan perjodohan orang. Ketemu cewek yang sama sekali gak dikenal. Aduh, aduh gimana ya? Aduh kunci mobil aku di dalem. Aduh. Kamu kenapa sih? Itu loh, Vel. Tadi aku keluar mobil, terus aku lupa nyebut kuncinya. Jadi otomatis dia ke kunci sendiri. Gimana dong? Kamu bisa nolongin aku kan? Aduh, sebenarnya sih gue bisa aja nolongin dia. Tapi misalnya gue nolongin dia, ntar gue telat. Ntar gue telat, rumah bisa marah-marah. Gara-gara gue telat. Ah. Aduh, bener-bener bu. Saya kali ini gak bisa. Ih, ibu tau sendiri kan? Saya punya janji sama orang. Nah, tapi janji, saya nyampe mobil, sampe taksi, saya telat pengin bengkelnya untuk sini ya. Ya? Ah, Marvel, Marvel! Kuantarin ya. Loh, gimana? Kan kunci mobilnya gak ada. Dadah. Iya juga ya. Kan pura-purnanya kuncinya di dalam. Ih, tapi gak menghargai banget sih. Orang baik-baik juga mau nolongin. Eh, melati masih di atas ya? Melati lagi rapat sama kepala tukum. Kayaknya dia langsung pulang ke rumah, Didit. Oh, gitu ya? Mas Aditya, itu apaan? Hadiah buat melati ya? Ini foto tunangan aku sama melati. Baru aja aku kasih bingkai. Rencananya mau aku kasih ke melati sekarang. Kalau gitu gue jalan-jalan ya. Iya. Makasih. Aduh! Pak! Aduh, Pak! Bawa mobilnya bisa gak sih? Gue nyetir juga nih lama-lama. Aduh, Dengdeng. Tentang gue. Eh, bukan saya mas. Tuh, Tuh, Lihat tuh cewek di depan tuh. Oh, iya. Keluar! Ada apaan sih? Hei, Marvel. Kan aku suruh kamu turun, bukan buka kaca. Kok marah-marah sih? Marvel, turun! Ada apaan sih? Eh, tunggu, tunggu. Aduh, gak sabaran banget sih. Kenapa? Jelasin dulu dong. Loh, 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 loh. Itu mobilnya kok udah ada? Kipet juga ya? Ngambil syarapnya. Eh, iya, jadi, ternyata kuncinya itu bukan ketinggalin dalam mobil, tapi cuma di tas. Yaudah lah, gak usah bayang ngomong. Ayo ikut aku! Selanjutnya, kamu mijitin kayak bikin pempek. Pempek emang buatnya gini? Jangan-jangan kau menolak cintaku, jangan-jangan kau ragukan hal-hal. Marvel, kamu tuh tau kan, kalau kita itu lagi dikejar-kejar sama deadline. Kamu gak boleh gitu dong, kamu gak boleh tinggalin kantor, tanpa kamu nyelesaikan dulu tugas-tugas kamu. Iya, Bu, saya ngerti. Tapi kan biasanya juga saya gak pernah kayak gini, gak pernah izin-izin kayak gini. Ibu juga sering kan makan sama Aditya, saya yang ngerti yang tugas. Biasalah, kita sama-sama kerja sama ya kan? Ya gak bisa gitu dong. Maksud aku, ya kamu tuh gak bisa begitu dong. Kamu tuh harus menyelesaikan kerjaan kamu dulu, baru kamu ngurusin urusan pribadi. Iya, Bu, saya ngerti. Tapi kan, lagi pula kan ibu tahu peraturan kantor, kalau misalnya jam kantor udah selesai, kewajiban udah selesai, kalaupun saya pengen lembur, itu ya keinginan saya sendiri, ya kan? Ya gak bisa. Ini tuh udah peraturan baru dari kantor. Pokoknya kamu gak boleh pergi, sebelum kerjaan kamu selesai semuanya. Bu, tadi ibu hampir aja ketabrak sama taksi saya. Dan, masa sih? Cuman gara-gara kerjaan doang, ibu rela-rela kayak gini. Hmm? Kenapa ya? Hmm? Ada apa sih? Hmm? Kaya sih tahu dong, jelasin dong, pengen apa sih? Aduh! Aduh! Kaki aku keram, Marvel. Aduh, 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 kaki aku keram. Aduh! Bu, kenapa bu? Sakit, sakit. Yaudah, yuk kita dulu yuk, semuanya. Aduh! Mudah-mudahan, anak kamu bisa ngasih poin yang baik, ya, buat perempuan itu. Saya yakin kau, ma, Marvel pasti bisa bersikap dengan baik. Ya kan, Gi? Iya, mas. Biar saya ngangkat. Halo? Oh, Jeng Selva. Gimana, gimana, pertemuan mereka? Hah? Apa? Anak itu gak dateng? Gimana sih sini? Aduh, pelan-pelan sakit. Aduh, aduh sakit, Vell. Kau gadisku yang cantik, Coba liat aku disini, Disini ada aku yang cinta padamu. Udah enak kan? Aduh, belum. Aduh, Marvel pelan-pelan dong mijitinnya. Lagian sih kamu ngomongnya pake urat, marah-marah, jadi uratnya keluar semua deh. Kamu mijitin kayak bikin pempek. Pempek? Emang buatnya gini? Iya deh. Ini kalau kayak gini caranya, kamu pulangnya gimana? Aku juga gak tau. Gimana ya? Batal deh janji gue. Sal, kenapa? Enggak, enggak apa-apa. Yaudah yuk, aku antarin pulang mau. Aku setirin. Sini kuncinya. Senang kan? Ya. Senang kan? Iya. Jangan pelan-pelan. Melati, aku seneng. Sekarang aku bisa milikin kamu, sayang. Maaf ya Fel, kamu gak jadian ketemuan sama orang gara-gara aku deh. Elah, udah lah, gak apa-apa, santai aja. Kan aku bisa janjian lagi, kapan-kapan. Lagipula apa sih yang enggak buat kamu, ya gak sih? Tunggu sebentar, aku bantuin keluar. Susah kan jalan? takk who. Telepeng. Budapeng. Baik. Baik. Terima kasih telah menonton 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 Ibu Menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kan enak Selamat menonton Halo Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton